Menarik nih, kok bisa dipilih oleh Pak Presiden ini karena memang popularitas atau ya tadi orang dalam atau bagi-bagi kue? Gimana ceritanya ini? Kalau populer kayaknya saya kurang populer ya. Merasa kurang populer sebenarnya? Kurang, kurang. Oke, terus? Tolong jangan memojokkan ya Kak Yola ya, tolong pertanyaan jangan memojokkan. Saya keberatan, yang mulia, yang mulia saya keberatan, ini memang memojokkan ini. Oke, tidak merasa populer, lalu kenapa Presiden bisa memilih Anda? Mungkin kan memang kita secara resmi diajukan oleh partai, pasti Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum saya memiliki preferensi tersendiri kan. Dan juga mungkin kan selama ini juga saya udah berjenjang juga mbak. Dulu sebelum di Menko Ekonomi, kita kan jadi Ketua Umum Pemuda, sebelumnya juga kita lama di tenaga ahli DPR. Jadi sebenarnya sudah baik stakeholder yang saya jejaring lah, sudah kenal juga lama. Jadi mungkin ya mungkin aja Pak Presiden juga mendengar dari banyak masukan-masukan gitu. Terima kasih telah menonton!